selamat pagi ayah, bunda dan anak-anak apa kabarnya hari ini semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya sebelum memulai pembelajaran hari ini ibu mohon kepada ayah dan bunda untuk mendampingi anak-anaknya dalam proses pembelajaran kita sama-sama berjuang untuk memberikan pengajaran yang terbaik untuk anak-anak tercinta baik anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai berdoa selesai sekarang sudah siap untuk memulai pembelajaran mari kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak hari ini kita sudah memasuki subtema yang kedua dan pembelajaran yang pertama yaitu tentang hidup rukun di taman bermain di pembelajaran yang pertama subtema yang kedua ini kita mempunyai tujuan yaitu anak-anak dapat mengetahui kalimat-kalimat ajakan lalu yang kedua adalah anak-anak dapat membandingkan dua bilangan ratusan anak-anak sebelum itu ibu guru mau tanya pernah tidak anak-anak di tempat bermain diajak oleh teman-temannya misalkan Andi ayo kita pergi ke taman bermain atau pernah diajak juga misalkan Udi mari kita bermain prosotan itu atau juga diajak seperti ini Edo kita main cungkat-cungkit yuk tenang tidak anak-anak nah pasti anak-anak sering dong mendengar kata ayo mari dan yuk nah ketiga kata ini ini adalah sebuah pembentuk dari kalimat ajakan apa itu kalimat ajakan dan bagaimana kalimat ajakan itu nah sekarang ibu punya cerita tentang Edo dan Udin anak-anak anak-anak perhatikan dengan baik ya dok ayo kita bermain kelereng di lapangan ayo din kita ajak teman yang lain boleh saja dok semakin banyak teman akan lebih menyenangkan tapi din aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan dan sepedaku bocor tidak apa-apa dok ayo aku bonceng naik sepedaku nah anak-anak kan sudah mendengar tadi percakapan antara Udin dan Edo ini adalah percakapannya nah dari sini anak-anak adakah anak-anak yang sudah tahu kalimat ajakan yang tadi ada kata ayo mari dan juga yuk kita coba cek ya anak-anak yang menggunakan kata ayo dan juga mari ini ayo kita bermain lagi ayo lalu apa lagi mana lagi ya nah ini juga ayo aku bonceng naik sepedaku wah berarti di percakapan ini kita bisa melihat ya anak-anak kalau ada kalimat ajakan lalu apa ya kalimat ajakan itu kalimat ajakan adalah kalimat yang meminta lawan bicara kita atau teman kita atau siapapun yang ngomong sama kita untuk ikut melakukan sesuatu anak-anak seperti yang telah ibu bilang tadi di awal bahwa kalimat ajakan itu mengandung salah satu dari tiga kata ini yang pertama kata ayo misalkan ayo kita belajar bersama nah ini kan artinya ibu mengajak anak-anak untuk belajar bersama jadi pakai kata ayo ayo kita belajar bersama lalu berikutnya adalah kata mari contohnya adalah mari patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 6M nah ini juga ibu mengajak anak-anak untuk melakukan protokol kesehatan dengan melakukan 6M apa saja itu 6M M yang pertama adalah memakai masker M yang kedua adalah menjaga jarak M yang ketiga adalah mencuci tangan M yang keempat adalah menjaga mobilitas M yang kelima adalah menghindari kerumunan dan juga M yang keenam yang terakhir adalah menghindari makan bersama anak-anak anak-anak kan sering mendengar 6M ini jadi ibu harap anak-anak menghaparnya dan juga yang terlebih utama anak-anak mematuhinya ya lalu yang terakhir adalah kata yuk misalkan Siti kita menonton film baru itu yuk nah kata yuk ini juga merupakan kalimat ajakan kata yuk ini boleh ditaruh di akhir ataupun ditaruh di awal misalkan Siti yuk kita tonton film baru itu itu juga boleh ya tapi untuk kata ayo dan mari itu penempatannya adalah di awal oke anak-anak jadi anak-anak sudah tahu ya bentuk-bentuk kalimat ajakan anak-anak berarti nanti kalau sedang bermain bersama teman-temannya anak-anak harus menggunakan kalimat ajakan yang sopan supaya tercipta kehidupan yang rukun di tempat bermain sekarang anak-anak kita lihat gambar berikut ini apa yang anak-anak lihat dari gambar ini ini ya gambar ini menceritakan kalau Edo dan Udin akhirnya bermain klereng di tempat bermain di lapangan yang luas bersama temannya apakah anak-anak mempunyai klereng di rumah berapa jumlah klereng yang anak-anak punya di rumah nah ini jumlah klereng yang dimiliki oleh Udin yaitu sebanyak 115 klereng dan klereng yang dipunyai oleh Edo berjumlah 124 wah banyak-banyak banget ya tapi klereng siapa yang lebih banyak antara klereng Udin dan juga klereng Edo apakah anak-anak tahu oleh karena itu anak-anak sekarang kita mau belajar cara membandingkan dua bilangan ratusan tadi berapa jumlah klereng Udin kita hitung dalam bentuk kumbu satuan ya ada 100 tambah 10 tambah 5 yaitu 115 lalu ada berapa jumlah klereng Edo ada 100 tambah 20 tambah 4 yaitu 124 bagaimana cara menghitungnya anak-anak cara menghitungnya gampang sekali anak-anak anak-anak kita pertama melihat dulu nilai kubus ratusannya kubus ratusannya ada berapa disini ada sama-sama punya ini 100 ya angka pertamanya sama itu 100 nah kalau sama kita baru melihat di kubus puluhannya kubus puluhannya punya Udin ada 10 lalu punya Edo ada 20 kalau ibu tulis jadi taruh 1 sini ada berapa 2 nah dari sini kita kelihatan kalau lebih banyak mana lebih banyak yang punya Edo ya karena dari kubus puluhannya lebih banyak punya Edo daripada punya Udin Edo mempunyai 20 di sini 120-an sedangkan Udin baru mempunyai 110-an klereng lalu berikutnya adalah kita lihat kubus satuannya tapi kalau kubus puluhannya sudah lebih besar punya Edo berarti punya klereng Edo lebih banyak daripada klereng Udin nah tinggal kita lengkapin ya ada berapa kubus satuannya kubus satuan klereng Udin ada 5 ya jadi ada 115 dan klereng Edo ada di satuannya ada 4 nah jadi dari sini kita bisa lihat ya anak-anak cara membandingkannya adalah dilihat dulu dari satuannya nilai ratusannya maaf pertama lihat dulu dari nilai ratusannya kalau sama anak-anak lihat nilai puluhannya yang ada di tengah sini nah kalau sudah beda berarti ini yang lebih banyak kalau sudah kelihatan lebih banyak berarti punya Edo lebih banyak tapi kalau misalkan sama masih sama sama satu berarti kita lihat satuannya yang mana yang lebih besar oke anak-anak jadi tadi klereng siapa yang lebih banyak klereng Edo lebih banyak dari klereng Udin sekarang kita coba latihan lagi ya anak-anak manakah yang lebih banyak gambar yang di kiri atau gambar yang di kanan kita hitung dulu ya sama-sama pertama kita lihat kubus satuan yang ada di gambar kiri ada berapa satu seratus dua ratus ada dua ratus ya anak-anak lalu ada berapa kubus satuan yang di kanan ada seratus dari sini kita bisa lihat sudah bisa lihat ya dari ratusannya lebih banyak yang mana lebih banyak gambar yang ada di kiri jadi boleh kita cek list ini gambar yang kiri lebih banyak tapi kita selesaikan dulu ya berapa total dari masing-masing kubus ini ini ada dua ratus ini ada berapa kubus puluhannya ada tiga puluh betul ya kanan ada empat puluh wah bu di kanan puluhannya lebih banyak dari yang di kiri tidak masalah anak-anak karena kita sudah menentukan dari ratusannya dulu kalau ratusannya lebih banyak walaupun puluhannya lebih banyak yang di sini tetap saja jumlahnya lebih banyak yang di gambar yang di kiri anak-anak karena bedanya ada seratus lebih banyak seratus yang ada di kiri lalu berikutnya berapa kubus satuannya ada dua di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam ada enam berapa total kubus satuannya ada dua ratus tiga puluh dua dan yang di kanan ada seratus empat puluh enam dari sini kita lihat bahwa gambar yang kiri lebih besar daripada gambar yang di kanan ya karena kita sudah lihat tadi nilai ratusannya lebih besar yang di kiri daripada yang di kanan mengerti ya anak-anak nah jadi gambar kiri yang lebih banyak lalu kita coba lihat gambar ini mana yang lebih banyak yang di kiri atau yang di kanan kita hitung lagi ya anak-anak sekarang kita lihat gambar yang ada di kiri ada berapa ini kubus ratusannya ada seratus benar sekali lalu gambar yang di kanan ada berapa seratus juga ya wah sama nih karena sama berarti kita tulis satu dulu ya karena sama sama-sama seratus kita lihat kubus puluhannya banyakan yang mana yang di kiri atau yang di kanan kubus puluhan yang ada di kiri ada berapa satu dua tiga empat berarti ada empat puluh ya anak-anak lalu yang di kanan ada satu dua tiga empat enam enam ada berapa enam puluh jadi banyakan mana empat puluh sama enam puluh banyak kan enam puluh makanya kita udah bisa langsung cek disini seratus enam puluh ini yang lebih banyak tapi kita selesaikan dulu ya persamaannya lalu ini berapa ada berapa kubus satuannya ada enam jadi disini seratus empat puluh enam ya lalu disini ada berapa ada empat kubus satuan jadi ada seratus enam puluh empat nah dari yang gambar kali ini kita lihat ya anak-anak kalau jumlah ratusannya sama kalau ratusannya sama maka kita beralih kita lihat di jumlah kubus puluhan ya banyak yang lebih lebih banyak lebih banyak yang mana yang di kanan atau yang di kiri ternyata yang lebih banyak adalah yang di gambar kanan karena nilainya enam ya enam lebih besar daripada empat lalu satuannya gimana satuannya tidak berpengaruh karena kita sudah melihat puluhannya lebih besar daripada yang yang di kanan lebih besar daripada yang di kiri jadi kita boleh cek gambar yang di kanan ya berikutnya kita lihat lagi gambar berikut ini manakah yang lebih banyak gambar yang di kiri atau gambar yang di kanan kita hitung lagi ya anak-anak untuk kubus ratusannya ada berapa sama-sama nih ada ratus nih oke kartu sama kita pindahkan ke eh kita hitung kubus puluhannya kubus puluhannya ada berapa yang di kiri ada sepuluh dua puluh tiga puluh empat puluh ada empat puluh di kanan ada berapa puluh dua puluh tiga puluh empat puluh ada juga empat puluh wah sama nih kalau udah sama kita pindahin lagi karena mereka sama nih sama-sama seratus empat puluh kita lihat kubus satuannya sekarang sekarang kubus satuannya yang disini ada berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan ada sembilan kubus satuan sedangkan gambar yang di kanan ada satu dua tiga empat lima enam ada enam kubus satuan yang mana yang lebih besar yang jelas yang kekiri dong karena satuannya lebih besar angka sembilan lebih besar dari angka enam jadi kita boleh cek list yang kiri ya anak-anak jadi ini total kubus satuannya ada berapa seratus empat puluh sembilan dan ini ada seratus empat puluh enam jadi anak-anak kalau misalkan kubus ratusannya sama antara kiri dan kanan kita lihat ke kubus puluhannya kalau kubus puluhannya sama sama-sama empat puluh dalam gambar ini kita lihat kubus satuannya kubus satuannya lebih besar yang mana yang gambar di kiri atau gambar yang di kanan dalam hal ini lebih besar yang di kiri ya yaitu jumlahnya seratus empat puluh sembilan sedangkan yang di kanan seratus empat puluh enam jadi kita boleh cek list yang kiri ya jadi itu saja pembelajaran kita hari ini ya anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau PR anak-anak dapat melihat PRnya di Google Classroom ya ada tugasnya ada enam soal yaitu tiga soal membuat kalimat ajakan dan tiga soal membandingkan kubus satuan jangan lupa dikerjakan ya anak-anak terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti pembelajaran hari ini besok jangan lupa kita akan ada Google Meet ya dari jam setengah tujuh pagi link akan diberikan di grup WhatsApp papa mama sampai jumpa anak-anak terima kasih 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 terima kasih